Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mengemban peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan, juga wilayah jurisdiksi maritim Indonesia. Terima kasih Bapak Panglima, izin yang pertama kami izin silaturahim karena situasi COVID mungkin baru sempat hari ini, yang kedua kami izin melaporkan dengan sudah diterbitkannya PP nomor 13 tahun 2022, sudah diterbitkan, peraturan pemerintah, ini tanggal 11 kemarin bulan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, dipaparkan sejarah jelas oleh Kepala Bakamla Republik Indonesia kepada Panglima TNI. Jadi yang pertama ICPP ini nanti mengatur tentang kebijakan nasional, tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum. Yang kedua, nanti akan keluar rencana patroli nasional, ini permenko. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi maritim. Jadi nanti ke depan sistem informasi maritim yang ada di Bakamla, jadi nanti ini bisa digunakan oleh semua kementerian lembaga, termasuk TNI. Sistem informasi ini nanti insya Allah betul-betul jadi satu pintu di sini. Dan yang perlu kami laporan di Panglima, bahwa ini tidak mengampir kewenangan angkatan laut. Hanya kami di sini melaporkan di Panglima, bahwa Pak Kamla adalah nanti sebagai Indonesian Coast Guard, dan ini sebagai koordinator di laut. Bagi kita kan yang penting, begitu perintah sudah keluar ya sudah. Itu adalah hukum. Peraturan pemerintah dalam konteks hukum bobotnya sudah ada itu. Ini tidak ada, menurut saya tidak perlu lagi ada debat segala macam. Ini sudah merupakan, sudah menjadi dasar hukum, ya lakukan. Jadi jangan ragu kalau soal dukungan tidak diminta pun yang sudah saya lakukan, seperti yang saya bilang tadi dalam hal personil. Ya pokoknya kami juga terbuka mas, saya tidak, tidak apa ya, tidak fanatik dalam hal, oh angkatan laut kepentingannya. Enggak lah, di mana-mana adalah kerjasama kok. Enggak bisa juga, kita sendirian. Dengan bekerja secara bersama dan terintegrasi, diharapkan dapat lebih baik dalam menjaga potensi maritim di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton!